Ini adalah garis yang menggambarkan perubahan cahaya. Ini jarak yang ditentu oleh cahaya. Jadi pada saat dia berangkat, dia hanya mendapatkan ucapan batu, dua, tiga, empat. Empat ya, hanya empat kali. Nah sebenarnya pada saat dia pulang kembali ke bumi, dia mendapatkan ucapan, dia menerima ucapan selamat. Satu, dua, tiga, empat, lima, sedap, sampai 16 kali. Dia 16 kali dengan yang ke 16 kalinya pada saat dia diba di bumi. Jadi totalnya dia 20 tahun. Terpaksian 20 tahun. masih kalau disini jasper dengan amelia jasper dengan amelia tentunya mengukur kecepatan yang sama ya kecepatan cahayanya sama cuma kenapa ada kebedaan pada saat yang diangkat dengan tulang sementara jarak yang ditempuh tulang terdiri itu kan hanya dua kalinya gitu ya, jadi jarak katakanlah dengan asensi jarak yang ditempuh ke planet X itu tetap cuma pada saat dia pergi dia hanya menerima ucapan 4 kali selama kurang tahun ini 1, 2, 3, 4 dia nyampe di tulang karena pada saat dia tulang dia mendapat ucapan sebanyak 16 kali nah pertanyaannya ada efek dokternya ya kalau si amelia pergi dengan kecepatan 0,6 c tentunya ada pergeseran panjang gelombang ya panjang gelombang sebenarnya dia frekuensi yang dia terima atau lebih kecil dibandingkan pada saat dia berangkat nah ini bisa gak fenomenanya diulaskan dengan efek dokter kalau yang gambar kanan ini kalau misalnya si amelia yang mengirimkan sinyal kalau yang gambar tengah ini adalah menggambarkan si casper yang memberikan ucapan flama lewat telai cahaya atau bukan telai cahaya ya ini informasinya lewat cahaya terus belum yang cahaya memberikan informasi selamat orang tau selamat orang tau selamat orang tau selamat orang tau di teslor setiap tahun mengatakan selamat orang ini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun keempat yang amelia sudah nyampe ke planet X yang jaraknya 20 tahun yang jaraknya yang jaraknya disini ya yang jaraknya disoal ini kalau misalnya nonton cahaya nonton cahaya dia menentu jarak kalau menelusi casper yang dia tidak menentu misalnya pada saat dia pulang kalau dia mendekati simpet cahaya maka frekuensinya akan semakin besar kalau semakin besar frekuensi berpengaruh pada kecepatan berpengaruh pada kecepatan kalau pada kecepatan cahaya yang diukur kalau kecepatan cahaya tentunya tetap izin nanya pak iya silahkan sebentar ya pada kecepatan cahaya pada kecepatan cahaya saya mulai menurut sampai sementara ini terima kasih telah menonton cahaya Terima kasih. 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 kita coba mengeksplorasi atmosfer ini kan sebetulnya energinya kalau kita tahu dia kan memiliki sumber energi yang tahi seperti satu pandon, seperti satu resep poa, ya kita mungkin belum bicara dulu, misalnya kita bicara atmosfer, omatahari tapi teknologi yang kita ada kan, ya mungkin saya bisa lihat seperti apa tetap sampai saat ini energinya kita masih dari hasil kita tambang kita bakar kalau misalnya kita sudah tidak perlu lagi menambang karena kita mampu memiliki suatu teknologi yang bisa memanfaatkan bahkan nanti memanfaatkan sinar bintang yang jauh lebih besar dari kita selamat menikmati terima kasih 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 mohon maaf agak terganggu sinta ya jadi itu sih jadi kalau ditanya apa back energi dan sebagainya ya mungkin jawaban sementara saya seperti itu aja jadi memang masih banyak yang memang belum bisa diekspor oleh umat manusia dan itu masuk sebagai energi baik Pak, terima kasih baik Bapak izin bertanya Pak silahkan kan tadi yang di materi yang Bapak sampaikan itu waktu di daerah dengan gravitasi besar itu kan lebih lambat dibanding dengan gravitasi kecil kalau yang untuk kasus paradok kembar itu si kembaran yang pergi ke luar angkasa itu dia kan pas pulang lebih mudah gitu kan Pak saya pernah baca kalau misalnya gravitasi di luar angkasa itu sangat kecil gitu Pak atau mikrogravitasi apakah hal itu sesuai dengan pernyataan bahwa medan gravitasi besar itu akan punya waktu yang lebih lambat gitu Pak terima kasih Pak ya tentunya sesuai kan nanti gaya gravitasi itu kan sifatnya sentral jadi kalau semakin jauh dari planetnya ya nilai gravitasinya akan semakin kecil tapi kalau semakin dekat ya tentunya gaya gravitasinya besar jadi kalau misalnya di luar angkasa gravitasinya sangat kecil ya dibandingkan dengan di pusat bumi kita kan bicara sebagai mahluk di bumi gitu ya gravitasi di pesawat ruang angkasa atau di stasiun internasional ruang angkasa ya lebih kecil dibandingkan di permukaan bumi karena gaya gravitasi itu sifatnya sentral dia mengarah ke pusat ya mengarahnya ke pusat jadi kelompongan-kelompongan lintasan sahaya itu ya kalau dia sahayanya adalah melewati medan gravitasi tersebut nah medan gravitasi tersebut ya akan memengaruhi lintasan dari dari cahaya jadi ya ya relevan dan kajian-kajian astronomi sebetulnya kan nanti ditambah lagi dengan misalnya kajian pengamatan benar-benar langit dari bumi dengan pengamatan benar-benar langit posisi benar-benar langit dengan menggunakan teleskop Hubble misalnya ya itu kan masih akan ada perbedaan kan kalau dari bumi misalnya akan ada kehalang oleh suatu planet atau mungkin kehalang oleh matahari dan sebagainya ya tentunya posisi yang di peroleh pada saat kita mengamatinya dari bumi itu akan berbeda kalau kita mengamatinya misalnya dari teleskop Hubble misalnya yang menunjukkan bahwa memang lintasan cahaya itu kalau melewati sebuah objek dengan medan gravitasi dia akan mengalami kelompongan kelompongan lintasan jadi atas dasar itu kan teori kelompongan dan ruang dan waktu ya secara teori itu kan memang bisa dibuktikan gitu dan secara eksperimen ya eksperimen yang kecil yang seperti yang sudah disampaikan bagaimana lintasan cahaya laser itu ya dia akan akan turun sekian meter setelah dia menepuk cara berapa dua meter jadi cara eksperimen cara sederhana mungkin bisa 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 nah itu yang yang menarik itu memang kalau tadi misalnya dikaitkan coba sebentar ini ada pertanyaan maaf meneceng dari materi izin bertanya pak apakah bapak percaya adanya multi-course pada alam semesta seperti adakah kehidupan lain selain di bumi pak bagus tadi yang nanya ke saya sebelumnya siapa tadi Hanum pak siapa tadi namanya siapa Hanum pak oh iya ini berarti saya catat ya mana Hanum 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 kamu sodara Hanum Bramantio jauh pak gue jauh jauh rumahnya jauh semuanya udah makasih enggak 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 tadi enggak suur hanum 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 kemudian kalau untuk menjawab pertanyaan ini dari siapanya Febri ya, jadi ini juga menarik sebenarnya apakah ya ini sebenarnya gak lain, change ini adalah pengembangan dari teriode relatifitas pertanyaan-pertanyaan dunia lain dan sebagainya mungkin kalau boleh saya share yang ini aja materi yang minggu lalu saya share nah ini kayaknya hardy saya kesentuh jadi kalau kesentuh jadi hilang buka lagi karena awas awas yang batu tolong diperiksa ini nah ini lah kira-kira menariknya dari sini ya ini sebetulnya harusnya sih matapulia khusus gitu ya karena pembatasannya pasti akan panjang tadi dari diagram diagram apa ya misalnya tadi ya ini ada diagram misalnya untuk mengerambahkan keuang dan waktu ya diagram yang mengerambahkan keuang dan waktu yang sebetulnya kan dari penurunan dari diagram yang apa minus 2 itu ya misalnya ya misalnya ini adalah sumber X ya ini kan yang jarak nah ini jarak kecepatan kecepatan dikalikan waktu ini CT ini daerah dengan CT ya ini daerah yang X nya CT ini daerah ini daerah lain ini daerah lain ini daerah lain ini daerah mana nah ini adalah jalan hidup kita jalan sejarah kita yang biru hidup kita ini masa lalu ini masa depan saya sering mengambil hubungan antara seorang yang berjumpa antara masa lalu sekarang dengan yang akan terkebutkan sekarang seandainya dulu kamu memotifkan suatu SBNTT SBNTT tidak mengambil suatu fisika etnika uring apa yang terjadi kira-kira tebri mana tebri ada tebri ada tebri ya ini kita nih sekarang disini nih ya tebri ya dan andainya dulu ini perjalanan hidup kamu pada saat kamu dulu waktu SBNTT kamu mulai fisika 4F fisika UNJ ya kamu mulai fisika etnika UNJ ini perjalanan hidup kamu sampai sekarang kamu kuliah disini tersangkut tersangkut tidak ada disini nah seandainya kamu dulu tidak memilih UNJ kamu memilih yang lain aja ya misalnya entah itu manus lain yang atau ITB atau 4 atau manus yang lain tentu perjalanan hidup kamu ya masih dalam rentang disini lintas dunia ya tapi sekarang sekarangnya disini mungkin kamu tidak dikelasin mungkin kamu dikelasin yang lain ini pendapat saya jadi kalau ditanya dunia lain atau dunia paralel ya ini mungkin ya kalau kamu memilih yang lain ya mungkin lintasannya tidak seperti ini kamu lintasannya disini tapi masih dalam dunia yang yang sama yang saat ini kita sama-sama jalani kalau misalnya lihat film-film Hollywood disini kamu nyesel sudah perjalanan disini kamu nyesel aduh nyeselnya saya coba dulu saya milih kampus lain jangan disini misalnya bisa gak ya saya balik lagi makanya kan ada cerita Terminator atau dulu Michael J. Fox itu waktu saya masih kecil di nomor Michael J. X apa ya nomor turn to back to the creature back to the creature nah dia balik lagi kesini jadi pada saat itu saya jangan memilih jangan memilih YC milih kampus lain ini saya lantai nah ini ya ya apa ya ya tentunya tentunya kalau boleh di bagi satu dunia parang ini kita memilih disini kita sudah melakukan pilihan disini dimasa lalu sehingga kita disini dan kedepan itu pasti akan akan jalurnya begini tapi seandainya kamu memilih ini jalurnya sini sementara ini lintasan lintasan disini adalah memakan ruang dan waktu yang sama dengan lintasan ini atau waktu ruangan yang sama begitu kamu merubah masa lalu kamu kamu mau rubah disini misalnya kita tidak mau jadi ya tentu perjalanan hidupnya lintasannya tentu akan berbeda tentu akan ada konsekuensi yang lain saat ini kamu ketemu ya isilahnya ketemu orang teman kamu yang sekarang kalau kamu milih itu kamu tidak akan ketemu sekarang kamu katakan kalau kamu milih orang lagi jadi itu ya kalau misalnya itu pertama kalau saya saya mengatakan kalau dunia para lalu itu itu yang pertama atau daerah ini yang memang kita belum kita tidak tahu bentuknya seperti apa sejarah dunia daerah ini masa lalu daerah ini seperti apa masa depan yang disini kita tidak tahu seperti apa kemudian ya kalau ditanya apakah ada percaya atau tidak ya kalau saya paralel itu ya sebetulnya ada aja cuma secara fisik secara fisik itu kita harus secara fisik kita harus ada pada saat dan pada pendudukan yang hanya satu realnya gitu hanya satu dan realnya tapi di dalam fisika kita percaya ada sebuah yang imajiner contoh yang imajiner kamu ngaca aja coba kamu ngaca ya kamu ngaca di jermin datar maka kamu itu adalah realnya kan yang imaginernya itu adalah ya bayangan kamu disini ini bagian imajinernya saat ini kita mengamati apa yang kita lakukan itu akan sama dengan imajiner kita kan benar gak ya ini kalau gerakan kita misalnya gerakannya jauh lebih kecil daripada gerakan kecepatan cahaya kalau seandainya kita bergerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan cahaya apakah gerakannya masih sama dengan bayangan di cermin kira-kira apa jawabannya ya jadi kalau misalnya dikaitkan dengan parallel dengan yang real dengan yang nyata saya sih mau manis seperti ini benar gak salahnya silahkan nanti kalau mau punya pendapat yang lain tapi secara fisik kita yang real itu hilangan real itu akan selalu ditemani dengan konjugasinya bilangan kita sebenarnya kan kompleks bilangan kompleks itu nanti ada sebetulnya ada ikutan bilangan kompleks ini ada bagian yang realnya ini ada bagian yang dimakuinya dimakian juga kita punya suatu fungsi maka akan ada fungsi konjugasinya konjugasinya kan pasangan imagineernya ya saya mungkin kalau yang ini nanti teori lumayan lah tapi kan ini konsep-konsep matematis tapi kalau konsep terini lebih suka menceritakan ini kan ini kan dunia imagineernya ini paralel kita cuma kebetulan paralel kita kan berhenti sama dengan kita paralel kita bisa berbeda enggak dengan teori relatifitas khusus kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan merupakan cahaya maka dunia paralel kita itu kita akan menghadapi dunia yang berbeda kan dari di paradok kembar situ kan di kembar dia mengatakan saya yang paling tua ya saya jadi tua dia jadi jadi artinya ada satu dunia yang paralel yang kalau misalnya ada kondisi tertentu maka perbedaan kedua dunia tersebut kelihatan contohnya itu dalam paradok kembar kalau si kembar jalan-jalan yang di bumi sampai kapan pun kembar itu kan sama karena kondisinya sama tapi kalau misalnya ada kondisi yang berbeda satu dia jalan-jalan pergi dengan kesempatan menekati cahaya maka pada saat dibandingkan dunia kembar A dengan kembar B si A yang di dunia akan menjadi dunia yang bisa menjadi untuk dunia paralel jadi pemahaman saya seperti itu terus kalau dari pemahaman agama dan kalau memahas kalau ada ajaran yang terjadi kemudian itu menceritakan ada dunia manusia dan dunia jin ya ya ada dunia jin mencatatkan bahwa keduanya tidak bisa bercampur manusia tidak bisa masuk ke dunia jin jin tidak bisa masuk ke dunia manusia tapi dalam pemahaman adama misalnya kalau bangsa jin bisa melihat semua kelakuan kita dunia manusia tidak bisa melihat kecuali makasih Tuhan makasih Allah ya jadi kalau dikatakan dunia paralel mungkin ada tapi kalau di orang agama dunia paralel juga yang berbeda dengan dunia manusia kalau kita bicara alam dunia dengan alam tubur ini alam dunia disini ada alam kubur alam kubur ini berlangsung sampai sekarang bagi teman-teman kita saudara kita buat manusia yang kita meninggal dari zaman adam mereka sekarang di alam kubur di alam dunia dan alam akhirat ada yaitu rosos yang mau lahir ke bumi itu kepercayaan jadi silahkan kalau agama itu memang harus dipercayai kalau sains harus dicerjai jadi dunia paralel itu enggak ada mungkin yang menarik kalau ada kembarannya enggak sih kita ini sendiri saya sih kembarannya itu saya mengatakan seperti itu sebetulnya kembarannya itu kalau misalnya sekarang kalau misalnya saya memutuskan kalau tadi saya kalau tadi saya memutuskan saya enggak mau ke kampus saya di rumah ya mungkin ya mungkin kita enggak saya enggak ada di kampus ini dan sejarahnya nanti tentu akan berbeda di ya terus bagaimana kalau saya sih kalau saya hanya kita memang percaya seperti itu tapi yaudah kita fokus saja dengan apa yang kita coba berbuat baik dengan yang kita saat ini tengah kita jalani kita kita mau ngambil keputusan pilih WNJ atau pilih kampus lain ya atau pada akhirnya nanti tentunya yang dinilai itu adalah proses kita jalani itu semua bukan akhirnya seperti apa misalnya wah kalau saya milik kampus saya pasti nanti jadi orang hebat kerjanya enak dan sebagainya ya itu kan kata kita tapi tapi kan belum tentu kalau kita milik B disini akan menjadi B aksen mungkin disini di kalikum akan jadi berat sebenarnya kalau kita A ya ini akan lebih mudah lebih ringan dan sebagainya jadi yang reaksinya itu kita lanjut ya melakukan sih gak melenceng ya kuliah kita sebetulnya tapi pengembangan pengembangan dari teorifisika jadi sebenarnya kalau punya metafisika itu sebenarnya dari umur fisika itu bisa didukat secara sayang ya tapi panertannya sih ya kalau kita tidak sahaja dari agama juga kita tidak 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 kita sendiri pusing kita tidak tidak bisa sahabat ini gak usah jauh di secara sains kita tahu kita menyadari ada energi gelap sekarang kita tidak tahu seperti apa mungkin sudah ada teorinya tapi mungkin karena saya tidak mendalami di situ ya mungkin ada maksimal yang tidak mendalami energi gelap dan sebagainya ya nanti tolong informasi saja saya sendiri tidak pernah jauh mempelajari astronom ataupun kosmologi dan sebagainya saya enggak yang berguna dan sebagainya ya kebenaran astronom dan sebagainya akan menarik gitu ya kalau ini saya gabung saya lagi baca buku ini sejarah komosafien ada yang sudah selesai baca kalau saya baru baca sejarah manusia berubah dengan manusia berubah berubah dengan manusia berubah manusia pertama itu adalah kalau sainsis mungkin sebagian ada yang masih tetap mencoba mencari bahwa manusia sekarang ini adalah hasil evolusi dari kerat dan lainnya gitu misalnya dari banyak raja di rumah menunjukkan masih belum ada keterkaitan perubahan genetika ataupun evolusi yang memang waktu itu ditutuskan misalnya sama Darwin misalnya apakah manusia itu hasil evolusi berada itu menarik segala itu ya itu ya mungkin ya jawaban saya buat Peggy masih ada lagi bisa bertanya Pak silahkan saya kan waktu itu pernah baca ya Pak mungkin ini saya bertanya jadi kan kalau yang saya tangkap itu teori relativitas umum yang di asumsikan oleh Einstein itu kan merupakan kerungkungan ruang dan waktu ya Pak nah itu ada gak sih Pak kayak anti gravitasi Einstein itu mungkin secara teori ataupun percobaan udah ada belum Pak tentang anti gravitasi gitu kan contohnya misalnya kayak ada meter ada antimeter nah ini bisa diterapkan di anti gravitasi gak Pak ya terima kasih itu Pak pertanyaan ya ya antigravitasi secara teori ada ya ada secara teori itu betulnya ada antigravitasi seperti halnya dari meter dengan antimeter nah tapi untuk pertanyaan itu nanti saya minta waktu dulu ya untuk minggu depan kita diskusikan nanti atau mungkin ada yang mau bantu nanti tapi tapi ya memang ada gini setiap ya uniknya itu kan setiap makhluk itu kan berpasangan jadi tapi ada ya tadi ada meter ada antimeter ada gravitasi ya tentunya ada gravitasi dan anti-giravitasi jadi kita kan makin makin bahwa kebenaran bahwa semua makhluk itu memang disikapkan makhluk itu maupun makhluk termasuk ya ya itu berpasangan pasangan gitu ya kalau akan ada lawannya tajanya ya tentunya untuk kesimpangan gitu ya tajanya adalah untuk kesimpangan ya tentunya setiap fenomena ya setiap fenomena ada 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 pasangan pasangan mungkin mungkin yang sudah pernah mengeksplokan sebagainya mohon berkenan juga untuk sharing juga pakai dengan gravitasi dengan anti-giravitasi mungkin ada ada izin sharing oh iya sharing silahkan jadi anti-giravitasi itu kalau yang pernah saya baca dari buku update histori jembatan dari stephan hulking itu jadi dia dibahas kalau misalkan anti-giravitasi itu baru sekadar hitung-hitungan dari Einstein Rosen jembatan Einstein Rosen yang akhirnya dikenal sebagai lubang cacing sekarang nah lubang cacing yang Einstein sama Rosen itu itu lubang cacing terjadi atau ada itu adanya di black hole nah cuman kelengkungan ruangnya waktu yang gak terbatas akhirnya harus ada masa yang tak terhingga seperti black hole diunjungan oleh karena itu anti-materi atau disebut dengan materi negatif atau sekarang dikenal dengan material exotis nah itu harus kekuatan harus setara atau bahkan lebih kuat daripada black hole supaya ruang ujung ruang dari singularitas black hole itu supaya bisa tetap terbuka akhirnya muncul yang disebut dengan lubang putih atau white hole gitu pak ya itu ada katanya juga dengan apel gravitasi iya ada pak terus saya juga pernah baca dari lupa saya jurnal ya pak mungkin nanti kalau saya dapat mungkin bisa saya ada ilmuwan itu namun katanya getaran getaran atau gelombang apa gitu nah itu yang disebut sebagai off masa negatif nanti saya mungkin bisa saya saya ya jadi fenomena-fenomena itu memang sudah sering kita dengarkan ya bermakin masa negatif anti-materi anti-gravitasi dan sebagainya dulu juga ada kajian ya kajiannya sudah di terkait dengan di dunia-materi namun tapi memang ya itu teori-tori yang nanti mungkin bisa kita pelajar lebih lebih seperti ya nanti untuk diskusi lebih lanjut lagi dengan hal-hal yang anti-gravitasi yang nanti kita selanjutnya ya baik selanjutnya mungkin saya tutup dulu pertanyaannya nanti kira materinya nggak akan hari ini nanti nggak akan tersampaikan jadi hari ini karena ya itu tadi kalau kuliah teori relatifitas ataupun astronomi itu akan menarik jadi kalau ada yang soalnya yang paling berat dalam belajar astronomi itu kadang-kadang bukan berat keinginan tapi kira-kira pertama tentunya adalah peminat mungkin peminatnya nggak banyak kenapa peminatnya nggak banyak mungkin di kita itu masih tinggal nanti kalau di negara maju dia memang jalan untuk pelajian-pelajian seperti eksplorasi wang apa itu akan bisa jadi jadi ya jadi itu ya kalau di kita ya tantangannya tentunya akan tantangan besar tapi tentunya bahwa keimuan itu akan sangat terbuka untuk bisa di explore karena saya sih yakin bahwa penguasaan hadapan teknologi itu adalah kunci salah satu mungkin nggak melulu tapi salah satu kita bisa ya katakanlah dalam menghadapi persaingan dengan masa bangsa lain akan menjadi terbuka jadi jangan alogi dengan perkembangan teknologi karena itu melakukan kunci untuk bisa lebih mengeksplorasi yang pentingnya untuk kemasalahan ya bersama gitu baik untuk jadi maupun masyarakat baik masyarakat nasional maupun ya global gitu baik selanjutnya mungkin izin kalian menyampaikan materi dulu karena waktunya bahas tengah 12 baik hari ini kita membahas tentang ya mungkin hari ini kita selesai untuk bahasan teriode relatifitas khusus karena masih banyak materi lain yang juga karena ini udah mau akhir September terlihat sementara materi kita masih banyak jadi kita jalan terus nanti silahkan di eksplor dibaca kemudian nanti kalau ada hal-hal itu disituikan disituikan yang terakhir nah ini yang kedua terkait dengan spektrum energi atom ini juga adalah revolusi dari tempat awal fisika modern selain dari tadi adanya fenomena radiati thermal benda atau radiasi hitam gitu kan kemudian efek fotolistrik gitu kan kemudian hamburan konton kemudian percobaan thompson militant kalau percobaan radiasi thermal benda hitam atau radiasi thermal benda itu revolusinya adalah terpengkir dengan pemamat konsep bahwa diskret pancaran energi radiasi kita adalah diskret pancaran radiasi terpengkir benda yang ditunjukkan dengan warna-warnanya pada perubahan warna pada terpengkir dipanaskan itu memiliki pancaran energi yang diskret nah itu kayak kita berpengkir kemudian efek fotolistrik ensin revolusinya adalah bahwa gelombang juga memiliki terlaku seperti partisel jadi gelombang cahaya pancaran menergi cahaya ya itu juga bukan hanya dia seperti gelombang karena waktu itu dipercaya cahaya juga satu gelombang kalau gelombang juga memiliki perilaku seperti partikel nah kemudian sifat sifat gelombang seperti partikel itu juga ditunjukkan oleh teori dan percobaan kompon jadi adanya fenomena tunjukkan selama ini kita mengenal tunjukkan itu tunjukkan partikel ya tunjukkan partikel di malam ternyata tonton juga yang gelombang itu juga memiliki menurutkan fenomena yang sama seperti partikel yang menurutkan dan sebagainya nah dan ya tentunya penemuan penemuan lain mulai dari sinatex ya kemudian di elektron dan sebagainya nah revolusi di dalam tempat fisika modern selain tadi pemahaman tentang ini lebih pemahaman tentang dualisme global partikel ini juga terkait dengan pemahaman struktur atom ya tadi bahwa si si pada teori radiatif termal benda itu mengambarkan energi yang dipancapkan oleh suatu benda benda tersusun dari atom-atom gitu maka ya kacen tergantikan sebenarnya atom-atom itu strukturnya seperti apa waktu pelan merumuskan dari radiatif termal benda dia gak mau dipusin dulu dengan struktur benda logangnya itu seperti itu dia memutukannya kalau logang dipanaskan dia akan beresilasi di sempurna ya sehingga kalau dia sempurna yaudah tidak peduli apakah strukturnya itu atom-atom itu apakah dia bersifat kristal apakah amok apakah ion atau kation dan sebagainya dia gak berfungsi dia berwati-wati sempurna gitu ya sehingga dia maksud mengerap dan mengepot energi yang sama jadi energi yang dia berumah seluruhnya kemudian dilepaskan jadi hanya satu peran-aranya nah tentunya hal itu tidak bisa berlama-lama karena orang dua kemudian mencoba mencari struktur atom itu seperti atom teori sebelumnya mengatakan atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda atom yang tidak bisa dibagi yang jadi atom atau atom itu adalah bagian benda terkecil yang tidak dibagi lagi bukan A dan tom kemudian 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 percobaan Thompson menunjukkan bahwa elektron itu adalah benda atom yang yang jadi kita akan melakukan eksperimen yang juga dilakukan secara dari hari kemis ya atau mulai ya kemudian kemudian sampai ke Uberport akhirnya mengatakan bahwa kalau Thompson top nya atom itu terjuru dari muatan positif yang muatan negatif kemudian melihatkan pemuatan negatifnya yang dilakukan sekian kemudian si Uberport mengatakan hamburan Uberport mengatakan semua muatan positifnya berkonsentrasi di pusat atom yang kemudian kita tulis bagian Cleus yang bilang muatan negatifnya dia mengelilingi berarti itu kemudian muncul teori model atom planet model atom planet juga Code.co Code.co juga disebut sebagai bakat inti karena dia yang memperkenalkan inti atom memuatan positif dari atom berkonsentrasi dulu teori teorinya bahwa ini ada logan logan yang ditembakkan oleh partikel alpha partikel alpha dulu menyebutnya partikel alpha sekarang kita tahu apa itu adalah partikel helium kalau tidak tahu ya 24 ini memuangnya partikel berat disembak dengan sepatan tinggi hasilnya sebagian ada yang dihamburkan dengan subit hambur tertentu tapi ada sebagian lagi yang dia di mantulkan sebesar 180 derajat jadi jadi tetanya ada yang dihamburkan sampai dia berbalik 180 derajat teorinya kalau dia dihamburkan oleh elektron partikel ini masanya jauh lebih besar daripada elektron elektron dari atom disini ya atau motor logam dalam metode plat nomor masanya jauh lebih berat daripada masa elektron jadi gak mungkin elektron bisa masuk menolak dia dengan ditolakan saat ditolakan mulai ini dari sini di teorikan bahwa betulnya muatan positif di tengah-tengah itu yang menolak dari partikel atom dari sini Rudolf menggambarkan model atom atom itu terdiri dari inti atom bermotor positif dan muatan negatifnya elektron yang bergerak menggelilingi inti atom jadi rudolf port itu yang terjuang kebapak inti bapak inti atom dan juga dia memperkenalkan model planet pada atom nah selanjutnya sebelum kesini ini ada pengamatan-pengamatan yang dilakukan terhadap pancaran NRI mungkin masih ingat ya ini percobaan Vincent mungkin kalau saudara rapi penginya biasanya ada alat ini yang namanya kayak api kayak kompor gitu kompor Vincent nah ini orangnya jadi bermain-main dengan cara misalnya ada serbuk misalnya natrium ya kalium yang dibakar dia berasal dia dibakar dia memasarkan warna-warna tertentu natrium kalau dibakar warnanya ini kalium kalau dibakar warnanya ini gitu kalau dibakar warnanya ini gitu kemudian si ini kircok nah kita mungkin kenal kircok ini kircok yang sama gak dalam rangkaian namanya Gustav Robert kircok sama gak? ini kircok dia membuatkan memetakan gitu ya memetakan pancaran-pancaran ini ada gas nitrogen ada gas helium yang dibakar gitu ya merkuri yang dibakar yang dia spektrum dia tangkap ada spektrum-spektrum yang kemudian dia petakan spektrumnya ini ada daerah sini ini ada spektrum dengan panjang global spektrumnya sekitar 600 sekian dan ini ini ada yang antara 500-500 nanometer dan gitu nah ini dia petakan seperti ini nah terus gambarnya seperti ini dia melakukan experimentnya kira-kira seperti ini jadi ini juga ini ada sinar matahari seperti ini ya kemudian kemudian ini ada langkuh ada bahan garam yang dibakar garam yang dibakar yang ada waktu itu terkena sinar matahari ya kemudian ya lintasannya ditangkap menggunakan prisma lensa yang kemudian dari sini nanti dia bisa melihat ada spektrumnya itu ada merah ada tunin ada hijau dia dari sini tunin dari sini merah ini artinya dia bisa melihat bahwa atom atau molekul ya dalam hal ini itu dia memiliki pancaran energi yang di pancaran energi yang dipakai dia diskret dari spektrum jadi dia ada garis-garis garis-garis spektrum ditangkap oleh layar nah kemudian si Balmer yang kemudian dengan melalui percobaan Ibu Payone Error itu pokoknya coba-coba benar syukur kalau salah dia dapet rumusan kira-kira rumusannya nanti seperti ini dia bisa mengatur panjang gelombang yang tadi digambarkan oleh ICO dia bisa menghitungnya diasakan dari perhitungan perhitungan yang diperoleh dari asli pengamatan yang terus ini yang kemudian bentuknya terakhir bentuk seperti ini yang kita kenal ini adalah bentuk persamaan untuk pancaran energi satu atom satu atom dengan nilai R ini adalah untuk menurunkan panjang gelombang dari pancaran yang ditangkap pemunuhan seperti ini dengan R adalah kemudian balmer juga dari sini dia bisa menggabalkan ini juga kalau luring padahal dia akan melakukan ini ada spektrum ini ada hal gelombang jadi semakin kecil di sini panjang gelombang kecil artinya dari pengamatan dengan atom hidrogen oleh balmer dia mengamati kolor-kolor spektrum seperti ini yang hidrogen ini ada hidrogen alfa hidrogen di lk dan hidrogen kemudian oleh ilmuwan lain juga limon dengan menggunakan cahaya pulsat leleh kalau balmer menggunakan cahaya tanpa saja dia dia berpercaya pada daerah tanpa kalau gelombang berbeda pada daerah tanpa jombang buka violet pansen pada inframerah juga juga terdapat di daerah inframerah dan depan juga pada daerah inframer berumusan yang di atas ini nf-nya 1 maka nf-nya 2 3 nf-nya 2 dan nf-nya 2 maka nf-nya 4 nf-nya ini ini adalah perumusan yang diperoleh dari percobaan jadi saya sering menyebut ini adalah rumus nf-nya yang dirumuskan berdasarkan dari pengamatan kesubahan nah kemudian jalur yang lain juga orang mencoba menggambarkan suatu model atom model atom rudervoir sudah dikenalkan nah kemudian model atom rudervoir atau model atom klasik gitu ya nah ini juga nanti mungkin mohon diralasi kalau itu saya pernah pernah menimpaikan salah satu kebacaran teori model atom bord yang semakin lama elektron itu kalau dari teori klasik dia harusnya semakin tertarik oleh inti atom sehingga dia menanggap inti atom gitu ya karena dia mengalami percepatan dan sebetulnya ini juga dia akan menghasilkan mematalkan radiasi gitu ya sejadinya ini dia akan mematalkan satu radiasi dia akan kita kita disini melihatnya akan mendapatkan panjang gelombang yang berbeda-beda gitu kan dia mulai dari misalnya mulai dari merah terus bergeser ke menjadi biru gitu ya misalnya jadi pancarannya tidak stabil tapi hal itu kan tidak kita jumpai dalam pesarian dalam pesarian kita lihat pancarannya itu stabil kalau garam itu kalau kita bakar pasti warna yang biar itu merah dan merah tunin tidak tidak pernah mematalkan warna 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 saya akan selalu sama artinya atom itu adalah stabil atom yang stabil itu yang mengharuskan orbit elektron itu tidak stabil tidak seperti ini yang tidak stabil menggunakan elektron semakin lama semakin dekat kalau elektron atom itu seperti ini maka alam semakin tidak mungkin bentuknya tidak seperti ini seperti keadaan di matahari yang bergerak CVC dan terus blok tidak ada yang seperti di dunia yang atom stabil tidak berubah di jam waktu yang sangat lama selanjutnya selanjutnya Bohr kemudian membuat model dengan mengaksesukan bahwa kentasan orbit elektron itu adalah konstan kentasan orbit elektron itu adalah konstan tapi teori ini juga kan sebetulnya agak berkesanan dengan teori mekan yukai bagaimana dia bisa konstan maksudnya kan dia tetap kalaupun ketepatan di dunia konstan tapi dia yang mengalami perubahan arah kecepatan setiap saat sehingga harusnya dia akan selalu memancarkan akan selalu memancarkan apa energi dia akan selalu memancarkan cahaya kan satu atom segitu jadi kalau gambaran dari sini ini kita melihat warna-warna pancaran tapi kan tidak selalu NACL kalau tidak kita bakar tidak memancarkan pancaran warna apa-apa ya istilahnya kayak garam yaudah garam aja begitu tidak memancarkan misalnya kalau dia dibakar baru dia menambahkan warna-warna terlantik artinya kita kasih rangsangan kita tambahkan energi menambahkan kita bakar dan menambahkan pancaran energinya yang merupakan ke dalam energi akhirnya tapi bor ya berkary dia lintasannya dia tetap dia bisa berpindah lintasan kalau dia berpindah lintasan ke tingkatan energi yang dalam berarti dia mengangkatkan tokong kalau dia mau pindah ke tingkat yang lebih tinggi dia harus menerak energi seperti ini ber nah kemudian dari sini nah ini asum campungnya dibuat oleh labor ya bahwa elektron bergerak orbit melukar ya terhadap tokong di bawah pengaruh daya larikan kolum ya ini ya ini seri yang lama yang sudah dikenal kemudian bahwa orbit itu adalah stabil ya selama dia stabil maka dia tidak melakukan radiasi ya sehingga energi itu fix konstan ya pada pintasan stabilnya gitu ya nah kemudian tadi ini bahwa radiasi hanya akan dipasarkan jika elektron berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat yang lain nah dari sini kemudian dari kemudian keleng membawa kebahannya energinya dari HF ya seperti ini nah kemudian nah ini si bor itu hanya mengatakan bahwa pintasan elektronik itu stabil dengan nilai momentumnya itu adalah kelipatan dari N haban nah ini juga ada penurunan kudusnya maka bisa seperti ini nah jadi si bor membuat subtropulat bahwa orbit yang stabil itu adalah orbit atau lingkasan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom yang stabil itu adalah jika momentum sudutnya nilainya adalah kelipatan dari N habar ya N habar itu adalah H per 2 pi makanya itu adalah tertapan kelang jadi orbit elektron akan stabil kalau dia menonton sudutnya merupakan kelipatan dari bilangan kabar ya menghabar dengan N 42 nah ya terus kemudian diuraikan ya misalnya selama dia mengorbit elektron berada pada keadaan sumbang kalau kalian sumbang nah kemudian coba disitu energi totalnya energi potensi energi total yang penting potensial dengan energi potensialnya negatif karena setepatnya dia tarikan karena elektron terikat pada inti meletup suatu atom makanya simbolnya negatif nah kemudian kesetimbangan juga terjadi karena tadi gaya sentri total dengan gaya tarikannya itu adalah sama ini tadi apa ini adalah gaya ini gaya ini 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 gaya gaya yang bekerja ada suatu atom ya ini ada gaya sentri petal ini gaya sentri petal ini gaya kolom terus seimbang seimbang sehingga diberikan kita juga dapatkan energinya adalah energi terangkalan kesimbangan terangkalan mentah perdua yang banyak sendiri itu adalah berapa nih 4P epsilon ya yang nilainya kira-kira berapa 9x10 tanggap 9 ya agennya ya itu agennya meton per kolom meton per apa kemudian diberoleh pengetan yang paling akhir kita beroleh kalau dimasukkan angka-angka nilainya kita juga dapatkan 13 13,6 per energi alis 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 selanjutnya selanjutnya nanti coba buktikan bahwa perumusan model atom itu berkesoian dengan perumusan model atom perumusan dari pancaran energi oke baru saya lagi sampaikan untuk palmer tadi ada nf kuadrat ya ganda sepat nf kuadrat nah coba cocokan dengan yang ini baik cocok atau tidak baik silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan itu iya silahkan itu yang yang A0 itu tadi kan oh iya A0 itu 0,529 nanometer ya pak itu jari-jari jari-jari orbit elektron pada saat di energi terendah ya tadi kenal dengan jari-jari bor nampakkan semua atom menjadi jari-jari bor yang sama iya dari teori atom bor ada yang namanya kita beroleh jari-jari bor yaitu A0 jadi kalau ini dilaksikan ke sini kita bisa dapakan n sama dengan n kawajat dikaitkan dengan A0 A0 sebagai jari-jari bor jadi radius radius bor ini lainnya itu adalah nautoma ya tentunya kalau ditanya ini adalah untuk atom hydrogen kalau atom atom lain ya tentunya akan berbeda semakin tentunya dengan FK dulu akan berbeda A0 ya Cu atau mungkin dengan A0 biasanya untuk atom matang ringan ini kerumusan ini masih cocok jadi ini juga kelemahan model untuk atom matang ringan seperti misalnya hydrogen helium ya nomor yang gitu kemudian apalagi pokoknya nomor ketiga yang yang 4 itu apa ya biasanya sampai nomor atom dia sepuk dia kira maka perumusan model atom bor ini masih bersesuaian tapi untuk atom atom yang berat maka kalau ada koreksian lagi terhadap nambah atom yang waktu itu sempat ditanyakan dengan dengan memenangkan seperti locally gitu ya baik nanti tugasnya adalah diskusikan pembukian model atom berdatakan terimpa balimer baik mungkin kuliah kita hari ini cukup sampai kini nanti akan kita lanjutkan minggu depan atau yang ditutup silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan kita bahas baik kalau tidak ada kita cukupkan saja jadi saya tidak selalu membelikan kesimpulan tapi baik saya sampaikan sebulan ke perbulan kita hari ini terkait tadi pembahasan kita terakhir berkait dengan teori relatifitas men menurutnya ataupun paradok kembar berikut dengan pertanyaan-pertanyaannya bagaimana teori yang menatakan bahwa paradok kembar itu sebelumnya tidak ada yang ada itu adalah sebetulnya dia real bahwa usia kembar yang berlaku dia lebih kuat dia mengikuti perjalanan konsekuensi dari ini tentunya nantinya sebetulnya relatif yang mengembarkan adanya kontinan ruang dan ruang kemudian yang berkaitan dengan model atom tadi model atom itu sebenarnya dibuat untuk menjelaskan kenapa sih ancaran energi atom itu sifatnya diskret kenapa dia berbentuk spektrum kenapa tidak berbentuk dia kontinus saja kalau kita lihat warna putih juga putih saja kalau merah merah saja hijau 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 saja tapi ternyata ini ada pancarannya telah ditangkap ada pancaran spektrum yang berbeda-beda setiap atom berbeda dan setiap atom juga memiliki beberapa spektrum bukan hanya satu tapi ada dua atau tiga spektrum misalnya ditunjukkan dengan adanya warna merah kuning hijau ungu dan sebagainya nah jadi dari itu penasaran orang ingin menjelaskan hal itu seperti apa maka dibuatlah teori yang menambahkan struktur dari atom yang tentunya juga dilakukan oleh hasil pepercobaan eksperimen intinya struktur atom sekarang ini kita tahu atom adalah bagian-pecil yang tidak terbentukan muka pepercobaan tonson menunjukkan elektron adalah bagian dari atom elektron bermuatan negatif berarti di dalam atom itu ada muatan positif pepercobaan dari hasil persobalnya sebarang muatan positif dan negatif tidak sembarangan tapi membentuk suatu inti muatan positifnya bertumpul di dalam suatu inti atom ya tentara muatan negatifnya melalui ini ini akan tersebut kemudian bor ya tadi membuat editori yang tadi sudah disampaikan baik itu saja mungkin melakukan kesimpulan pergelangan kita hari ini untuk menonton kalian alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih